Intro Tiga pengedar uang palsu diringkus personil Satresrim Polres Kodawe Rabu Siang Buat lembar uang palsu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 di sita polisi Inilah tiga pelaku pengedar uang palsu yang diringkus personil Satresrim Polres Kodawe Rabu Siang Dua pelaku masih dibawa umur Polisi mengamankan uang palsu pecahan Rp50.000 sebanyak 30 lembar Termasuk yang belum digunting, uang pecahan Rp100.000 satu lembar Modus pelaku uang palsu digunakan belanja di warung Uang asli kembaliannya dikumpul dan dibagi para pelaku Pengakuan para pelaku uang palsu ini mereka peroleh dari Jakarta Dikirim setelah berkomunikasi melalui telegram Dikirim kalau menurut pengakuan tersangka dari Jakarta Dari Jakarta, itu melalui pesanannya melalui dicetak sendiri atau seperti apa? Kalau yang seperti ini dikirim, dikirim langsung dari Jakarta Sesuai dengan orderan, dengan bandingan satu lembar Menjadi tiga lembar, jadi tiga banding satu Ketiga pelaku dijerat pasal 224 KUHP tentang mata uang Mereka terancang hukuman 15 tahun pencara Dari Konawe, Mutarudin Ainyus memberitakan Kamerudin Ainyus memberitakan